Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 kita tanam nanas kita juga dapat merasakan nanas segar fresh dari ladang jadi ini antara yang baru kaya petik tadi jadi kita boleh terus buka terus buka dan menikmati oke di sini kawan-kawan kita tengok macam mana Tampinai Syukri membuka pula mengupas nanas mari kita tengok jadi kita akan kepas nanas nih kalau tengok parangnya tajam ah boleh tahan juga parangnya tajam hasil buatan orang kampung sini kraftangan jadi kalau siapa-siapa yang mau order parang boleh order kalau ada yang mau order parang sini pun pengusaha-pengusaha parang juga antara selain nanas nih kan orang kampung sini juga dia punya hasil pendapatan itu melalui kraft tangan inilah pembuatan parang ini antara ada punya sumber pendapatan selain bertani sini semuanya jago-jago buat parang nih jadi kalau ada yang berminat buat parang tempat boleh tempat tinggok tempinai kamu tinggok tempinai kawan-kawan tajam aja jadi sebagai yang belum pekar jangan kupas nanas macamnya ini biasa kupasnya hari-hari kita makan nanas sampai apa tuh tangan nih pun macam nanas yang yang bekosikutnya ada ada orang buat sini juga ah sini ada juga tangan buat ya yang ini pun tapi ini beliau order dari kampung sebelah lah punya kawan-kawan tapi di sini ada yang penebot juga orang kampung sebelah sana dari punya pacik sebelah sana pun penebot juga dia ada juga yang buat wakil tapi untuk kegunaan sini-sini lah jadi kawan-kawan bagi yang ingin membawa kanak-kanak untuk hiking di sini sangat sesuai untuk kanak-kanak ya tapi bukan bayi lah kanak-kanak saja jadi karena pergi awal pagi supaya cuaca bagus sebab kalau sekarang musim hujan susah sikit Oke sudah dikupas Oke sudah dikupas jadi kita tidak apalagi kan kita makan lah maka jadi kan pula dia ya jadi kawan-kawan jangan kasih lama Jom kita ke kampung Libang menaiki tangga 101 tangga anak tangga di sini Oh seribu satu seri seribu satu anak tangga seribu satu oke dan selepas ini kita akan melawat kampung purba dimana disitu ada sejarah sejarah yang sudah saya dipahamkan sudah melebihi 200 tahun sejarah tersebut jadi kita naik terus sampai atas mungkin ada 500 anak tangga lagi baru kita turun sampai di puncak kita tengok macam mana Tampinai Syukri memetik denas nanti baru kita menghala ke kampung purba ya oke betul alright ya Makan syukri ini dia ini dia ini dia jangan kasih lama manis dan sampai puncak kita beli apa dulu rasa lo kita punya nanasnya hasil tanaman segar dari ledang nih Mesti mau datang sini ya jangan kamu tinggalkan saya makan tapi kamu mesti mau datang di sini alright ini baru akhirnya separuh lah paru lah alright ini separuh deh jadi kita naik puncak setengah setengah tangga lagi bukan setengah tangga lah setengah setengah ribu nah setengah setengah ribu lah setengah ribu kan setengah ribu oke kita sambung kita punya perjalanan nah ini tuh ada penyembak 11 part hari itu yang datang kita lakukan demo kasih bersih oke nanas-nanas ini semua kebanyakan dia generasi kedua selama tanaman berapa lama ini dia hasil? kalau untuk mau pertama beli tahan juga lah menunggu satu tahun oh iya satu tahun juga menunggu waktu kita ubat kita akan tunggu lebih kurang dalam tiga bulan nah kurang tiga bulan jadi untuk dapat hasil itu dalam satu tahun setengah juga lah tapi bila dia sudah start buah kan ya kita buat peringkat Pak jadi mungkin dalam bulan ini kita kita taruh ubat jumbo itu dalam lebih kurang dua ribu pokok jadi untuk bulan seterusnya kita buat begitu lagi jadi kita punya hasil dah berperingkat-peringkat dan nanskop baru dia cepat tuh iya dia punya penghasilan buah lebih cepat dan dia punya pendapatan berperingkat kita boleh atur begitu ini punya buah nah tahan lu ini punya pendapatan cukup 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 kita akhirnya perempatan disini loh hampir ada pisan iya terbanyang bayang tuh di jalan baik, ada pokoknya punya leman hal Allah dan ini pokoknya Tuan dia ada ceretan nih oh sudah ngga tuan pokoknya kita apa pokoknya kenapa cuman cerita Dia punya pokok yang berbau, bukan bau, harum, karena peningkatan ini adalah Rayless Rayless? Nama saintifik itu? Ya itu kampung punya apa? Rayless lah Dan ada yang panggil Lindus Lindus, tidak pernah ada harapan? Ini kalau sudah bawa-bawa ini dia punya tempat makanan burung nih Tidak ada hasil perubatan? Yang itu belum dalam apa lagi? Saya belum tahu lagi Mungkin kalau ada keajikan, memang ada hasilnya kali ini Tapi dia punya wanginya, Tuan beli dulu nih Kali beli buat perfume nih Nih, Tuan beli buat ya Oh iya, macam minyak kan? Ya, minyak kan? Biasa merubur ini kan memang wanginya betul, sedap berselera kalau Tapi ada yang suka, ada yang tidak suka lah, ada punya ini Besar Tapi sekarang ini, dulu kecil sih disini Masaknya mula-mula buat tangga nih Sekarang ini besar tuh Hapis Ya, saya panggilnya Rayless lah disini Rayless lah? Buatnya kecik-kecik, bulat-bulat Belumnya dia masak jadi warna Keungu-ungu, kehitam-hitaman Hitam lah, dia hitam Nanti ini saya lepas akan gini ya seluruh diri Ini tutup Sebelah mana pun nanas lagi Uuh 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 Jep Nonas ya ni Nanas ya ni Nanas ya Ini baru lah lelgan munas Runge Ya bang Ya bang Sekarang musim apa lagi kan Wah kita hampir sampai puncak sudah akhirnya hampir ke tangga yang ke 1001 tapi sampai di atas lagi sampai di sana lagi boleh-boleh juga boleh tahan walaupun saya yang biasa-biasa dari sini kan sama-sama kamu upgrade sampai saja ya tuan-tuan inilah puncak dia libah tukad libang dan sampai sini kita akan lihat lembah di bawah tabasan di sana sawah padi memang awesome oh macam di luar negara macam di Bali ya jadi datanglah di sini mesti mau naik ke boleh-boleh juga tapi kalau sudah makan enas terlihat terus tuh jadi kita sudah sampai puncak jadi sekarang kita turun lagi kita punya tangga sering satu ini dan mungkin lepas ini kalau berkesempatan kita boleh lagi menuju satu lagi antara produk pelancongan di kampung ini di perkampungan lama ataupun boleh kita dipanggil perkampungan furba kurba kampung ini ya banyak tinggalan-tinggalan sejarah sana jadi kita boleh antara yang kita boleh mengalami lah kalau berkunjung di kampung libangulu jadi oke jadi sekarang kami sedang turun balik dan mungkin lepas ini menuju ke kawasan perlah pelancongan setiap ini jadi teman-teman ada pesanan supaya mereka datang di sini kalau mau mengalami sendiri macam mana dia punya feel ataupun view kampung ini memang cantik saya tidak saya tidak bohong jadi kalau mau mengalami betul-betul dan mau mengalami kami sendiri datanglah datanglah ke kampung ini dan tengok sendiri macam mana dia punya keindahan alam yang semula jadi dan antara aktiviti-aktiviti orang komunitas di sini kita boleh lihat memang memang orang bilang tradisional lah tradisional dan sangat menarik dan kalau bagus lagi bagus dua hari satu malam lah kan ya paling penting kalau aku apalagi lagi lagi syok pasti bermalam supaya kita melihat ada dia punya apa ini jangan lo kasih tau lah mesti mau datang baru tahu sendiri ya jadi punya ini kita keep secret kalau mau tahu kita datang oleh itu jangan kasih lama dia bilang syukri datanglah di sini nanti saya akan share di youtube ini untuk kontak number diorang oke ciao ya sekarang ini kita akan melihat tempinai syukri bagaimana memutik 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 menas lah oke mari kita tengok alhamdulillah kita ada rezeki ya ada dua biji masak sini jadi kita jangan kasih lama oke kita mau ambil buah nenas ini kita mesti potong dipanggal dia dan ada seluruh-seluruh ini kan kita pasti elak jangan kita potong seluruh itu sebab kita boleh tanam untuk tanaman baru jadi kita potong dia punya pangkal dan ini kita bagi turun nah empat ini antara anak-anak ya ini mesti manis ini manis jadi ini cara dia dan pas itu yang ini yang anak dia ini kita jangan buang kita kumpul seluruh dia ini kita kumpul untuk tanam semula inilah yang kita untuk generasi generasi yang datang jangan kita buang nanti fokus kita punya nenas kita punya lagi yang ini pun kita boleh tanam juga oke jadi inilah hasil dia confirm manis ini dia kawan-kawan komis kat dusun komis kompom ya kan lemaduh katipun ya jadi ini oke satu jadi oke tuan tuan-puan tuan-puan inilah hasil dia hasil dia dua kenyang suan nih ya jadi kawan-kawan bukan saja adventure tourism di sini tetapi agro tourism juga kita dapat alami di sini jadi datanglah bertandang ke kampung Libang Hulu Libang Hulu terguna hongkoda sekali dia punya merah dia ini manis ini tuan-tuan tuan-tuan oke dan syukri juga tidak tahu masih bujang atau tidak masih bujang jadi datanglah di sini untuk berjumpa secara in person dengan syukri masih bujang lagi gitu Terima kasih.